Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Dan terima kasih karena kalian sudah dukung channelnya Mas Tulun Dan sudah support channelnya Mas Tulun Dan jangan lupa dukung channelnya Mas Tulun dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Di video kali ini Mas Tulun bakalan berbagi sedikit manfaat ataupun keuntungan menanam dengan menggunakan bong plastik Entah itu tanaman kangkung, cabai, ataupun yang lainnya Keuntungan yang akan didapat ketika menanam menggunakan bong plastik ini Entah itu tanaman apapun Yaitu mudahnya perawatan Mudahnya cara pemberian pada bubuk Ataupun mudah cara panen Seperti ini misalnya penanaman kangkung Dengan tumpang sari Tanaman kemangi ini Menghasilkan begitu banyak Penghasilan setiap bulannya Penanaman dengan lahan Dan kira-kira ukuran lahan ini 200 meter persegi ini Ditanami kangkung Dengan metode bong plastik Sengaja pada lahan dibuat perpitakan seperti ini Menggunakan bong plastik seperti ini Dan ada sap-sap Yang memudahkan ketika dalam perawatan ataupun masa panen Sehingga tidak merusak pada tanaman kangkung yang lainnya Masa pemanenan tanaman kangkung ini bisa dilakukan Biasanya sebulan sekali Dan bisa sampai 12 kali pemanenan Itu berarti 1 tahun Masa panennya Dan dalam pemanenan ini bisa Dengan metode pogos Yang kira-kira Disisakan sekitar 2-3 cm Dari pangkal Batang tanaman kangkung ini Dan kata si pemilik tanaman kangkung ini Dalam setahun hanya memberikan pupuk Itu sekali dalam setahun Sehingga sangat mudah dalam perawatan Menghemat tenaga Dan tentunya menghemat biaya juga Dan harga kangkung ini pun terbilang sangat stabil sekali Karena harga perikatnya itu 2.500 rupiah Dan kata si pemilik perkebunan kangkung ini Beliau mendapatkan uang rata-rata dari hasil kangkung ini Sekitar 4-5 juta ribu rupiah Belum ditambah dengan Tumpang sarinya yaitu tanaman kemangi Yang satu kilonya itu dihargai sekitar 20.000 rupiah per kilo Jadi bagaimana Tertarik dengan cara Penanaman ataupun budidaya Tanaman kangkung ini Dengan penghasilan atau pendapatan yang Cukup lumayan 4-5 juta rupiah Itu baru kangkungnya Belum dengan tanaman yang Lainnya ataupun Tumpang sarinya Dengan perawatan yang sangat mudah Dengan pemberian pupuk Satu kali dalam setahun Jadi sangat menguntungkan sekali Dan ketika masa panen dan perawatan itu juga sangat mudah sekali Demikian informasi yang dapat Masulur sampaikan Tentang keuntungan penanaman Tanaman kangkung ataupun budidaya tanaman kangkung Yang kira-kira satu bulan itu bisa mendapatkan 4-5 juta ribu rupiah Itu hanya dari tanaman kangkungnya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton